Sepak boronya masih ada si Meguiar-nya, ini bakal gua lap ya, lu bakal liat perbedaannya Oke, selamat datang kembali di Youtube channel gua Sekarang gua pengen cara nginculongin motor gua ya, Nakia Cara nyucinya seperti apa, langsung aja di cek Ini motor gua sebenernya ga terlalu kotor banget Jadi nanti paling kita mastiin harus debunya hilang dulu, baru nginculonginnya gimana Gua pake produk apa, akan gua share di video ini ya guys Tonton terus, langsung gua mulai ya Sebenernya ga terlalu kotor banget, cuma ini bakal gua bersihin Ini cuma banyak debu aja, sama ada sedikit cipratan di spak bornya Di shock breaker, di pellet, bannya juga kotor Jadi nanti akan gua bersihin satu persatu dulu ya Oke, yang pertama gua lakukan adalah membersihkan debunya dulu dari motor Cuma pake kanebo sama air aja kok Ini langsung kita mulai dari atas ya, karena kan dia akan ke bawah Jadi si pasirnya juga ga malah ke atas Jadinya yang debu-debu di atas harus kita turun ke bawah dulu, baru gua ke bagian spak bor Bagian bawahnya nanti ya guys, gua mau ke bagian atas dulu, karena memang atasnya banyak debunya Baru nanti kita ke detail di tengah bawah Ini gua lakuin kayak gini, karena motor gua ga terlalu kotor Kalau motor lu kotor banget ya lu harus cuci, ga bisa lu kayak gini doang Kalian bisa liat lah tadi, kotornya ga terlalu kotor, jadi gua cuma ngelakuin kayak gini aja Tujuannya biar debunya hilang doang Ini bersih, bikin baru bagian bawah Itu buninya udah gua basahin semua Insya Allah debu-debu udah hilang Masuk kita buka jendawa ya Nah ini bagian yang gua sendiri agak sedikit males buat ngelapnya karena tajem-tajem bro Tuh Padahal habis di-telling Jari gua di-lecet lah Apalah Wih Yang nanya gua pake telek apa? Eee Kalian bisa liat di video pertama gua ya Disitu udah lengkap Ada informasi gua pake telek apa Eee Modifanya apa aja Kalian bisa langsung liat di video pertama gua Kadang kalo gua iseng terakhir, tapak banyak gua lep Karena ini udah terakhir Biar clean aja Kalo ban kalian kotor jangan diginiin doang ya Ini pasti kalo kering kalian auto kecewa sih Oke Karena Eee Bodinya tadi gua basahin Ini gua keringin dulu Sebelum pake produk mengkilap Pastiin bodi lu harus bener-bener kering Itu sih sebenernya kuncinya Ini gua keringin dulu ya Tadi gua ngelap bawa pake kanebo Kalo ngeringin gua pake microfiber Pastiin harus bener-bener kering Biar ga ada bercak-bercak Cerit earlier Kalo bawa pagin Baki porque Lamento 해요 Wildlife Keиля Look Bi Ya, buat nginclonginnya yang tadi gue bilang, ini harus benar-benar kering, setelah kering, gue nginclonginnya hanya untuk body glossy, jadi bukan untuk body matte atau dog, gue pake produk yang body glossy, karena memang banyakan body glossy di motor gue, jadi kalau yang bodynya dog, gue kurang tau dia pake apa buat nginclonginnya ya, kalau untuk cairan-cairan biasa ya kalian tau lah gue pake cairan apa, tapi kalau kali ini untuk body glossy, gue sistemnya itu sebulan sekali nginclonginnya, kalau untuk pake cairan kilapnya, gue biasanya seminggu sekali doang, jadi biar catnya tetap terjaga kemurniannya. Udah, ya untuk yang motornya jarang dipake, gue pastiin ya, seminggu sekali kalian panasin ya, kalau sempet setiap hari sekali, cuma kan biasanya pasti ada yang udah disarungin atau apa ya, seminggu sekali menurut gue cukup ya. Jadi mesin lo tetap terjaga, ini dirumah gue ada suara ayam, jam segini kuku ruyuk, anjir. Oke guys, ini debunya udah, menurut gue udah hilang lah ya, udah hilang, gue tinggal nunggu bener-bener kering, baru gue pake cairan ke kecilatnya, biar kalian tau. Oke, tunggu bentar ya, 5 menit lah, biar-biar bener-bener kering. Oke, final check ya, final check, yang terakhir adalah, bukan final check, final step maksud gue, yang terakhir ini cairan untuk kilapin body Nakia, yaitu gue pake Meguiar, ini cleaner wax, Meguiar, ini ga endorse ya, ini beli sendiri, terus ada aplikatornya dari Meguiar juga, dan yang terakhir adalah microfiber. Ini kalau memang udah selesai, tinggal dilap aja. Cara aplikasinya gimana, langsung kita mulai. Oke, sebelum pake, kocok dulu, kan ini gue simpen. Gue lupa harganya berapa, intinya ini awet banget, gue udah lama banget, gue dapet tau ini dari mana, dari tempat gue ngechat, khas auto paint. Dia yang ngasih tau, sebelum lo lap pake microfiber atau mau poles, lo bisa pake ini. Ini hasilnya menurut gue, ini tuang abis sih, makanya gue pake sebulan sekali aja, kalau seminggu sekali pake produk cairan pengkilap. Cara pakenya gimana, gini doang. Kira-kira aja ya, buat satu body yang menurut gue, ini cukup sih. Ini langsung diaplikasiin ke body glossy aja. Kayak gitu, dia pasti akan jadi matte. Ini berarti cairannya sudah teraplikasikan. Kalau merasa kurang, pakein lagi aja. Santuy. Ingat ya, ini buat body glossy, bukan buat body matte. Atau bukan buat body dog. Ngelap kapan? Ngelapnya tunggu kering, guys. Ini kalau gue biasanya, gue sabar-sabarin lah. Bisa buat body glossy, bisa buat karbon. Oke, nih buat karbon. Lu liat lah, ini jadi doff banget bahan karbonnya. Kalo kena body doffnya, biasanya tuh dia ada putih-putih. Ya, ada putih-putih. Itu bisa dihilangin pake engine degreasing. Lu sikat, pake sikat gigi, pake engine degreasing. Jadi putih-putihnya bisa hilang lagi. Ya, kalo emang lu mau rajin sih, bisa sih disolatipin. Cuma kalo gue, enggak lah gini-ginya cukup. Nah, dari itu dia bisa ngerusak body doff. Bukan ngerusak sih, jadi ada putih-putih ya. Makanya gue aplikasinya selinggu sekali tuh cukup banget. Kalo lebih menurut gue. Kalo keseringan lah kayaknya, kayaknya berlebihan nih. Nah, ini udah gue aplikasiin ya ke seluruh body gue. Kalian bisa liat, jadi kayak agak warna mate gitu. Ini gue tunggu kering dulu 10 menit lah. Baru gue gosok pake microfiber. Oke, ini udah menurut gue udah kering ya, udah cukup. Kayaknya hampir 10 menit deh tadi. Ini, lu bakal bisa liat perbedaannya. Nih ya. Ini contoh, spark borernya masih ada si Maguire's-nya. Ini bakal gue lap ya. Bakal gue lap pake microfiber. Lu bakal liat perbedaannya. Did you see the difference? Gila kan? Coy. Parah sih ini menurut gue. Ini rahasia gue ketika gue di rumah aja sebulan sekali. Dan pake Maguire's. Anjir. Dan ini adalah hal paling capek. Tapi paling seneng. Karena lu liat perubahan motor lu doff. Karena Maguire's. Terus tiba-tiba jadi mengkilat banget. Anjir sih. Sumpah sih. Kalian harus mastiin semuanya sudah dilap dengan baik. Jangan sampai ada yang tertinggal. Apa yang udah kalian lapis tadi. Langsung dilap. Sumpah seneng banget gue pake Maguire's ini. Cuma ya memang lebih capek dari memakai kairan cilap biasa. Karena step-nya banyak ya. Yang tadi udah gue kasih unjuk. Kalau motor lu kotor banget ya lu harus gimana. Kalau motor lu setengah kotor ya harus gimana. Kalau motor lu bersih tetap harus di... Adalah pake air. Karena biar gak ada debu. Karena bakal auto lecet kalau lu gesek-gesek kayak gini. Demi kalian akhirnya gue membocorkan hal ini. Mungkin kalau yang udah tau ya. Gue gak tau ya. Tapi buat yang belum tau. Semoga konten ini berguna buat kalian. Motor kalian kincong. Makin rajin di rumah. Liat nih cover tanki gue. Anjir. Seneng buat gue sama carbon kalau udah diginiin. Asli asli. Damn. Makin. 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 Biasanya dia muncul putih-putihnya gak langsung Mungkin bisa sehari atau dua hari kemudian Seperti tadi gue bilang Ngelapnya ya pake engine greasing aja Sepake sikat gigi guys Ya akhirnya selesai Lumayan gerak sampai panas banget bro Ini hasilnya Menurut gue mengkilat Ini cairan yang gue pake Kalian udah tau sendiri semua Sebulan sekali ingat Sebulan sekali pake Maguire Seminggu sekali pake cairan pengkilap Apa cairan sih? Cairan pengkilap Ini hasilnya Langsung cek sinematiknya guys Let's go Ya sekian video dari gue Kali ini ya video kali ini Ini cara gue Kilapin motor gue Kalian bisa ikutin Waktunya kapan aja kalian bisa lihat Sebagai gerakan pendukung di rumah aja Gue akan coba Gue akan coba bikin konten Konsisten Biar kalian Bisa Meniru Gaya gue Atau cara gue merawat motor Sekian video dari gue Selamat pagi Siang sore malam Bye